Intro Halo foodies, udah siap icip-icip makanan receh hari ini? Nah kali ini kita gak mau langsung makan nih foodies, biar agak beda ya. Nah kita mau cari sensasi mancing bareng, abis itu baru diolah, kuih! Nah foodies, ini umpan-umpan udah terpasang nih foodies, saatnya kita memancing. Mendoain ya. Eh gagal lagi nih mas, gimana dong? Wah belum apa-apa aja nih pancingannya Bang Cepi, kayaknya udah ada yang narik-narik di bawah. Wah emang ya, kalau orang udah jago mancing tuh baru taruh kail, kayaknya bentar udah dapet langsung ikannya. Nah oke foodies, berhubung ikan gabusnya udah dapet, langsung aja kita masak yuk! Yuk! Ini dia tempatnya foodies, warung pindang gabus. Ini gak pernah sepi loh, ya apa aja tuh pembelinya. Apalagi kalau kesini pasar libur, beuh siap-siap ngantri ya. Eits, ingat, walaupun rame, harus tetap jaga jarak ya. Jadi foodies, kenapa sih orang pada suka banget datang kesini? Karena semua masakannya fresh alias baru dimasak. Nah langsung aja kita lihat yuk, pembuatan ikan rawa yang satu ini. Ikan gabus dibersihkan sebelum dimasak foodies. Nah ini dia, bu Asih si empunya warung pindang gabus yang hips banget ini. Kita goreng dulu ikan yuk! Oh iya, foodies, olahan gabus ini kalau bahasa Sunda teh namanya pindang gabus. Tapi kalau bahasa Betawi, gabus kucung. Ya, cuma beda nama aja ya. Super enak, ya. Kalau mau masak kuah, siapa perlu bahan-bahannya? Ada lada ketumbar, bawang merah jahe, bawang bombay, bawang putih, cabai, dan irisan daun bawang. Nah, ini nih rahasianya. Ini yang bikin enak ya, bu. Ini namanya kluwok. Jadi kluwok ini bikin masakan jadi berwarna gelap, hitam. Semua bumbu dihaluskan. Nah, ini dia kuahnya yang sudah jadi. Dalam satu hari, bu Asih bisa buat 6 sampai 8 panci besar loh kuah gabus kucungnya kayak gini. Kalau ikannya bisa sampai 40 kilo foodies. Wuhu, laris manis. Setelah ikannya digoreng, ikan dimasukkan ke dalam panci kuah. Lalu tunggu sebentar foodies sampai bumbunya tuh menyerap. Abis itu, angkat deh. Wow, ini sih wow banget. Wah, ini wangnya mantep banget foodies. Aromanya nyampe ke situ gak? Ini harum banget loh. Nah, kita cip dulu ya kuahnya gabus kucung ini. Mantep ya. Mantep. Jadi rasanya ini kayak rawon. Rasa kluwoknya ini berasa banget mas. Wah, luar biasa. Biasanya kan kalau rawon itu daging ya, tapi ini ikan loh. Ikan itu ternyata gak kalah enak juga kalau dibikin gabus kucung dengan bahan kluwok kayak gini. Walaupun kuahnya hitam, rasanya gerih abis. Apalagi ditambah rasa bagian kepala ikan yang sedikit berlemak. Hmm, nikmat banget foodies. Gak rela banget rasanya ya kalau kepala ikan senak ini tuh dicemot orang. Walaupun banyak, pasti abis. Jadi, si gabus kucung ini memang taste-nya ini yang dominan adalah asin. Cuman rempah-rempahnya ini berasa banget ya mas ya. Konsep porong pindang gabus ini bertawi Sunda foodies. Selain pecak dan pucung, ada juga pepes aneka lalapan. Dan yang gak boleh ketinggalan nih, sambal cobek dan petenya. Kita ajak Bang Cepi makan petenya nih. Aduh, cobain. Cobain. Gua udah siap ngomong dulu. Gimana? Gua rasanya penting banget ya. Enak kan Cep? Sekarang kita coba kulah pecakin. Gimana rasanya yang coba diungkapkan? Kebabu. Pecak. Kalau saya sih lebih seger gak saya rasanya? Dan lebih seger sih. Saya sedikit kali ya. Siap. Enggak, usah-usah. Rasanya tuh baris banget. Terus seger karena banyak jahe ya. Gimana, gimana? Oh rasanya lebih mantep. Jadi penasaran juga nih sama pecak belutnya. Ikannya bukan pake gabus. Tapi belut. Biasanya ya. Tapi tuh gimana? Ini gak ada amis-amisnya sama sekali. Amisnya hilang ya? Amisnya hilang. Karena jahe-nya banyak banget. Udah gitu ditambah ada... Nih, jeruk limau. Walau bumbu pecaknya cuma bawang sama jahe. Perasan air jeruknya bikin kuah pecaknya ini nih. Mat banget foodies. Ya yang jelas makanan ini enak banget deh. Udah gitu menambah imunitas kita. Ikan gabus dengan kepala yang segede ini nih, cuma dihargai 40 ribu rupiah aja. Kalau yang lebih kecil ukurannya, harganya cuma 25 ribu rupiah aja. Jadi, walaupun makanannya receh, tempatnya receh, tapi rasanya gimana mas? Mantap. Mantap. Masa yang mantep banget. Mantap, dios. Terima kasih telah menonton!